Halo Sobat Sukses, waktu itu gue pernah bikin video gimana caranya bisa punya SPBU, cuman modal 1 juta. Nah, kan caranya bisa pakai platform B-Share. Waktu itu ada yang nanya, platform B-Share ini aman apa nggak sih? Nah, di video ini kita mau bahas kupas tuntas semua, platform B-Share ini aman nggak sih? Yuk, langsung kita masuk ke dagingnya. Untuk kita tahu platform B-Share ini aman apa nggak, gue bagi di dalam beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah gimana sih background perusahaannya? Perusahaan ini asalnya dari Indonesia. Terus dia didirikan tahun 2017, nama PT-nya adalah PT Investasi Digital Nusantara. Nah, alamatnya ada di layar ya. Nah, setelah alamatnya kita tahu, kita perlu ngecek nih dokumen-dokumen legalnya itu gimana sih. Jadi yang gue lihat, mereka sudah ada surat keputusan, ya abis itu surat Securities Crowdfunding juga, dan ISO 27001. Itu surat-surat pendukungnya mereka. Kalau tadi kita udah tahu nih tentang background perusahaannya, kita juga perlu ngecek. Siapa sih team manajemennya? Kalau misalnya yang jalaninnya kayak orang-orang nggak benar, pasti mereka juga akan kelihatan nggak benar gitu. Nah, tapi kalau gue lihat di sini, orang-orangnya, manajemennya yang jalanin itu sudah sering tampil di media-media juga. Jadi di website-nya juga ada. Nah, ini gue tampilin di layar, orang-orangnya siapa aja. Terus terang CEO-nya, CEO-nya Bishare, Henrich Vincent, itu adalah temen gue dari SMA. Dan gue lihat, dia anaknya emang baik-baik gitu ya. Nah, jadi temen-temen nggak usah khawatir, dan dia juga udah dapet Forbes 30 under 30 loh. Nah, itu yang membuat gue yakin untuk investasi di platform Bishare ini juga. Dan waktu gue lihat nih jajaran manajemennya, gue Google, pernah kelibat kasus nggak sih penggelapan dana kayak gitu-gitu? Semuanya clear, semuanya aman. Jadi 4-4 orang itu gue udah cek semua dan semuanya clear. Temen-temen juga perlu tahu gimana sih cara kerja platform Bishare ini. Cara kerjanya adalah crowdfunding. Jadi kumpulin dana orang-orang yang untuk invest satu bisnis. Contoh bisnisnya misalnya Alfamart, Solar Sally, atau SPBU gitu ya. Kan modalnya besar. Misalnya ada modalnya contoh 4M atau 3M. Nah, buat modalnya 3M itu kan berat nih kalau satu orang. Ini kumpulin dari berbagai macam investor. Jadi, itu ibaratnya keroyokan lah buat kita invest satu bisnis. Mereka juga ada periode pengumpulan modalnya. Contoh misalnya 1 SPBU, modalnya misalnya 3M gitu ya. Nah, mereka misalnya periodenya 3 bulan untuk pengumpulan dananya. Contoh misalnya tadi dana yang perlu dikumpulkan 3M dan ternyata nggak capai. Mereka ada minimumnya. Contoh misalnya minimum kekumpul 50%. Kalau misalnya 50% baru bisa jalan. Tapi kalau misalnya nih, selama itu nggak tercapai 50%, dananya investor akan dibalikin. Dan misalnya nih, untuk dana yang udah kekumpul tadi 3M untuk SPBU, berarti proses peralihan kepemilikan SPBU itu akan dijalankan. Nah, setelah itu selesai, berarti teman-teman sudah terdaftar sebagai salah satu pemilik dari SPBU tersebut. Dan kalau misalnya SPBU itu beruntung, berarti teman-teman berhak buat terima dividennya. Biasanya itu pembagian dividen kurang lebih 3 bulan atau 6 bulan. Biasanya udah tertera sebelum teman-teman invest juga. Penting juga yang perlu ditanyain adalah, gimana caranya Bisher dapat untung? Kalau misalnya nih, ada pelatuhan investasi yang nawarin return gede banget, sampai kalian bingung, gila ini kalau kayak gini mereka untungnya dari mana? Itu harus hati-hati banget. Kalau Bisher sendiri, mereka untungnya dari biaya layanan. Jadi setiap bisnis yang diinvestasi luat Bisher, contoh misalnya gue beli Alphamart yang modalnya 5 juta ya. 5 juta itu berarti mereka kenain 5% dari 5 juta. Berarti gue perlu bayar ke Bisher 250 ribu gitu. Nah, mereka untung dari biaya layanan itu. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh 5% gede banget nih. Kalau misalnya gue investasi 5 juta, gue harus bayar 250 ribu. Nah, tenang aja teman-teman bisa pake kode referral gue buat ngotong biaya layanan itu ya. Gue tampilin di layar, dan gue taruh di deskripsi juga untuk kode referralnya. Selain itu, Bisher juga ambil untung dari dividen. Jadi mereka ada namanya biaya manajemen untuk dividennya. Itu kena 5% juga. Misalnya setelah 3 bulan bisnis Alphamart gue berjalan, mereka dapet keuntungan misalnya 100 ribu gitu ya. Nah, itu dibagi ke gue sebagai dalam bentuk dividen. 100 ribu itu akan dipotong dari Bisher sebesar 5%. Jadi Bisher akan ambil 5%, berarti dari 100 ribu mereka akan ambil 5 ribu untuk keuntungannya dari Bisher. Pertanyaan berikutnya adalah resiko apa aja sih yang mungkin terjadi waktu kamu investasi di Bisher? Namanya juga kita investasi, pasti ada resikonya ya. Kita taruh dana di deposito aja bisa hilang, kalau misalnya banknya bangkrut gitu. Jadi, namanya investasi pasti ada resiko. Nah, buat kita tahu resikonya, kita harus pahamin dulu. Ada beberapa tipe resiko yang bisa terjadi kalau kita investasi di Bisher. Ada 3 tipe, teman-teman. Jadi resiko pertama adalah resiko bisnisnya nggak untung. Jadi yang kita berharap, kita bisa dapet dividen. Eh, ternyata bisnisnya nggak menguntungkan. Cuman BEP doang atau cuman balik modal lah istilahnya. Jadi yang kita berharap itu, bisnisnya itu bisa menghasilkan kita uang tiap bulan. Eh, malah nggak ada gitu. Jadi kan itu rugi di waktu juga. Ya kan, harusnya kalau taruh di deposito bisa dapet 4% paling nggak. Nah, itu yang pertama. Jadi, bisnisnya itu nggak menghasilkan. Nah, kalau misalnya bisnisnya rugi atau misalnya tutup sampai amit-amit bisnisnya tutup, nah itu juga ada beberapa solusi juga dari mereka. Bisa diganti bisnis lain atau misalnya aset-asetnya dijual buat balikin modalnya dari investor juga. Itu resiko yang pertama kalau bisnisnya nggak menguntungkan. Resiko yang kedua adalah resiko likuiditas. Jadi misalnya teman-teman nih udah taruh dana di Bisher. Terus misalnya teman-teman di tahun pertama, tahun oke, ke tahun kedua mau jual sahamnya. Misalnya teman-teman punya SPBU, teman-teman mau jual sahamnya. Teman-teman kan harus buka tuh di pasar sekundernya Bisher. Ternyata nggak ada yang mau beli kepemilikan saham di SPBU tersebut. Berarti kan teman-teman jadi nggak bisa jual, modalnya nyangkut. Itu resiko yang kedua. Resiko yang ketiga adalah resiko gagal bayar. Jadi selain teman-teman bisa investasi bisnis di Bisher, teman-teman juga bisa investasi dalam bentuk sukuk atau surat utang. Nah, kalau misalnya surat utang itu, yang utang itu nggak bayar, berarti ada resiko gagal bayar. Itu adalah ketiga resiko dari investasi di Bisher. Pertanyaan berikutnya adalah lembaga seperti apa sih yang mengawasi Bisher? Oke, jadi Bisher itu sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Jadi aman ya, kalau daripada lembaga-lembaga yang nggak diawasin sama OJK, mereka pasti lebih nggak berani kalau mereka udah diawasin sama OJK. Gue juga tampilin di sini untuk nomor seri dari OJK-nya. Menurut beritanya Warta Ekonomi juga, Bisher ini sudah menjadi dua platform, salah duanya dari platform crowdfunding yang sudah diawasi oleh OJK. Jadi cuma ada Bisher sama Santara, yang lainnya itu nggak ada lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama sih modal kamu ketahan di Bisher? Jadi sebelum kita investasi, mereka sudah ada kontrak dengan investor-investornya juga kalau investasinya di Bisher itu selama lima tahun berjalan. Tapi kalau misalnya nih, selama lima tahun itu teman-teman mau jual, sahamnya misalnya teman-teman punya saham Alphamart, teman-teman mau jual, itu bisa di lewat namanya pasar sekunder gitu ya. Nah di pasar sekunder itu ada di aplikasi dan di website-nya Bisher, teman-teman bisa jual saham teman-teman. Dan kalau ada yang beli, nanti mereka akan transfer cash ke teman-teman gitu ya. Nah seperti itu, untuk misalnya buat skema balik modalnya. Kalau misalnya teman-teman mau biarin aja, itu juga bisa selama lima tahun. Selama satu tahun pertama, itu sahamnya benar-benar nggak bisa dijual, dan nggak bisa masuk ke pasar sekunder. Jadi teman-teman perlu pastiin dulu, kalau uang yang teman-teman taruh di Bisher itu adalah uang dingin. Jangan misalnya kayak pakai uang makan, atau misalnya uang susu anak gitu ya, uang sekolah anak, teman-teman masukin ke Bisher, karena ini sifatnya jangka panjang teman-teman. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang gue bahas, gue pribadi sih gue berani untuk investasi di Bisher, karena menurut gue nggak ada yang fishy, atau nggak ada yang mencurigakan gitu. Dan gue sendiri gue udah taruh, gue udah invest di Bisher, walaupun memang belum banyak gitu. Gue udah jadi investor di sana, gue punya Alphamart di sana. Apakah teman-teman mau coba investasi apa nggak, itu gue balikin ke kalian lagi. Pastinya do your own research juga sebelum taruh dana kalian. Gue juga udah pernah bikin video tutorial cara pakai Bisher, itu gue taruh di sini videonya. Dan teman-teman juga bisa cek untuk video, gimana caranya gue bisa investasi, saham Alphamart modalnya 5 juta, teman-teman juga bisa cek yang ada di sini juga. Kalau misalnya teman-teman juga mau join nih, komunitas bisnis yang ada di Telegram, teman-teman bisa join juga dari link yang ada di deskripsi. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Kalau misalnya kalian suka videonya, kalian bisa like dan juga subscribe. Semoga kamu punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah!